Haleluya 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 Puji Tuhan Selamat malam salam sejahtera Dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus Buat kita semua Haleluya Haleluya Saya Perdetahani Hani Awi Dan tentu pertama Saya berterima kasih kepada Tuhan Untuk kesempatan Saya bisa ada di tengah Bapak Ibu sekalian Dengan Mohd Kamel di tempat ini Dan Saya berterima kasih kepada Pastor Daniel Bersama dengan keluarga Yang telah Menyambut kami dengan luar biasa Sejak hari Selasa yang lalu Kami Tiba di LA Dari Menado Dan Puji Tuhan kami Saya datang bersama dengan Mami Mami saya ini Pendeta Yvonne Adik saya Pendeta John Istri saya Pendeta Pendeta Dewa Dan Pendeta Pendeta Debora Dan Satu lagi Pendeta Chris Makanya sementara Ibu ada juga ya Puji Tuhan Kami Ada dalam rangka Mengikuti kegiatan Gereja Foursquare Yang Akan melaksanakan Kegiatan Minggu depan Di Anahein Dalam rangka Perayaan Semential Ya 100 tahun Gereja Foursquare Dan Karena kami Kita GPD Berafiliasi Dengan Gereja Foursquare Maka Kami Dari Menado Berusaha Untuk Hadir Dalam Acara Ini Foursquare Senatial 100 tahun Ya 100 Dari Gereja Foursquare Juga Sekaligus Tentu Menlepas Rindu Dengan Bapak Ibu Gembala Juga Saudara-saudara Sebagian Yang Sudah Pernah Tetemu Saya Di Tahun 2017 2018 Saya Sempat Melayani Di Carmel Juga Dan Dari ERE Nanti Kami Akan Kunjungi Beberapa Tempat Di San Francisco Sacramento Kemudian Seattle Dan Tujuan Akhir Mengunjungi Kakak Dari Istri Saya Pastor Donald Donald Kumontoy Di New Jersey Ya Mereka Kembala Di ICC Indonesia Christian Church Di New Jersey Mereka Sudah Citizen Juga Suami Istri Dan Kedua Anak Mereka Di New Jersey Jadi Kami Kami Akan Melanjut Tujuan Akhir Di New Jersey Ya Puji Tuhan Dan Senang Bisa Ada Dengan Bapak Ibu Sekalian Ya Dan Terima kasih Kepada Gembala Untuk Kesempatan Buat Saya Untuk Dapat Berbagi Menaruh Ferman Tuhan Ya Saya Dikasih Karena Jarang Jarang Datang Jadi Saya Lama Ya Boleh Ya Saya Bawa Kopi Nanti Bisa Rasa Kopi Dari Indonesia Tapi Ijinkan Saya Bicara Panjang Karena Tangan Ini Dia Sudah Punya Auto Program Biasanya Gembala Kalau pegang Mic Minimal 30 Menit Biasanya 30 Menit Tapi Karena Jarang Jarang Kita Bikin Double Atau Triple Nanti Kan Saya Tiga Tahun Lagi Baru Datang Lagi Ya Puji Tuhan Ya Bapak Ibu Sedang Diberkati Poli Tuhan Hari Hari Ini Kita Sedang Ada Dalam Kronologi Sesudah Kenaikan Yesus Kesorga Ya Dan Hari Minggu Yang akan Datang Kita Akan Memperingati Hari Pencurahan Rokudus Dan Sangat Menarik Sekali Karena Kalau Kita Lihat Situasi Yang Terjadi Khususnya Di Amerika Ya Saya Lihat Dalam Tayangan Tayangan Di Internet Ternyata Di Amerika Itu Kegerakan Rohani Yang Sedang Terjadi Dengan Luar Biasa Ya Dan Ini Yang Kita Butuhkan Ya Oleh Sebab Itu Malam Ini Saya Ingin Share Dengan Kita Khusususnya Dalam Laka Kita Menanti Pencurahan Rokudus Ya Oleh Sebab Itu Saya Akan Berdasarkan Renungan Verma Tuhan Pada Malam Ini Ini kan Weekend Jadi boleh pulang Malam Ya Boleh Ada malam Boleh Ya Baik Puji Tuhan Mari kita Buka Alkitab Dalam Kisah Para Rasul Pasal Satu Ayat Yang Keempat Saja Yang Akan Menjadi Ayat Awal Dalam Renungan Pada Malam Ini Kisah Para Rasul Pasal Satu Ayat Yang Keempat Saya Bacakan Bagi Bapak Ibu Sekalian Demikian Bunyi Verma Tuhan Pada Suatu Hari Ketika Ia Makan Bersama Sama Dengan Mereka Ia Melarang Mereka Meninggalkan Yerusalem Dan Menyuruh Mereka Tinggal Disitu Menantikan Janji Bapak Yang Demikian Katanya Telah Kamu Dengar Daripadaku Bapak Ibu Sudah Diberkati Oleh Tuhan Ayat Yang Kita Baca Merupakan Peristiwa Yang Dicatat Oleh Lukas Ya Dalam Kisah Sur Pasal Satu Ayat Satu Itu Lukas Menulis Bahwa Sur Atau Kitab Ini Ditulis Kepada Sahabatnya Eva Pras Yang Merupakan Buku Kedua Buku Pertama Tentu Buku Lukas Yang Kedua Adalah Buku Kisah Para Rasul Dan Kisah Para Rasul Ini Menulis Sejak Yesus Bangkit Maka Dalam Beberapa Kali Penampakan Kepada Murid Murid Yesus Bahkan Di Ayat Yang Kedelapan Memberikan Sebuah Sebuah Statement Yang Menjadi Kekuatan Gereja Apa Itu Dalam Kisah Satu Ayat Yang Kedelapan Tuhan Yesus Berkata Tetapi Kamu Akan Memiliki Kuasa Jika Roh Kudus Kalau Roh Kudus Turun Ke Atas Kamu Dan Kamu Akan Menjadi Saksiku Di Yerusalem Dan Di Seluruh Judea Dan Samaria Dan Sampai Ke Ujung Bumi Ini Merupakan Sebuah Statement Yang Luar Biasa Mengapa Saya Berkata Ini Merupakan Sebuah Statement Yang Luar Biasa Kalau Kita Lihat Perjalanan Yesus Ya Kepat Injil Matius Marcus Lukas Yohanes Ini Injil Kanonik Ya Kepat Injil Itu Mempunyai Inti Yang Sama Ya Mempunyai Inti Yang Sama Yaitu Bercerita Mengenai Karya Penebusan Bagi Umat Manusia Ya Dari Kitab Matius Injil Matius Sampai Matius Lukas Yohanes Matius Marius Lukas Yohanes Itu Menceritakan Sebuah Peristiwa Yang Sama Tetapi Tentu Dalam Keempat Injil Ini Cara Keempat Penulis Menulis Ini Berbeda Begitu Ya Cara Saya Bicara Cara Pastor Daniel Kemudian Pastor Pastor John Begitu Pastor Charles Kami Mungkin Bisa Menceritakan Sebuah Peristiwa Yang Sama Tetapi Dengan Cara Berbeda Ya Cara Saya Bicara Berbeda Intonasinya Kemudian Speednya Kemudian Apa Namanya Tekanan Tekanan Saya Berbeda Mungkin Logat Saya Juga Aksen Saya Berbeda Ya Mungkin Yang Lain Lain Juga Bisa Bercerita Satu Cerita Dengan Cara Yang Berbeda Itulah Injil Ya Injil Kapan Injil Itu Menceritakan Hal yang Sama Cuman Matius 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 kan Orang Dikenal Sebagai Seorang Orang Yahudi Yang Sangat Taat Ya Jadi Dia Melihat Yesus Bukan Bukan Dari Sisi Mesias Karena Sebagai Orang Sebagai Seorang Yahudi Menyebut Kata Mesias Itu Merupakan Satu Hal Yang Sangat Sangat Sensitif Bagi Orang Israel Sampai Hari Begitu Kalau Markus Markus Sebagai Seorang Yang Menyalin Apa Yang Dilihat Apa Yang Disaksikan Itu Yang Ditulis Lukas Menulis Mengenai Yesus Dengan Cara Berbeda Karena Lukas Adalah Seorang Dokter Cara Pandang Seorang Pemungo Cukai Dengan Lukas Itu Berbeda Yohanes Menceritakan Tentang Yesus Dari Sisi Kedekatan Tetapi Mempunyai Inti Yang Sama Apa Intinya Bahwa Selama Tiga Setengah Tahun Yesus Melayani Di Daerah Galilea Kemudian Ke Yerusalem Dan Sebagainya Sampai Sampai Kepada Hari 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 Terakhir Ketika Dia Ditangkap Di Taman Getsemani Dibawa Ke rumah Imam Besar Kayafas Dibawa Ke Istana Dari Pontius Pilatus Pontius Pilatus Sebagai Gubernur Judea Bersaman Itu Yang Menjadi Penguasa Dari Penguasa Mewakili Kerajaan Romawi Bagi Tanah Judea Mempunyai Kekuasaan Tertinggi Dan Ketika Terjadi Gejolak Di Tengah Orang Ketika Masuk Di Yerusalem Orang-orang Berseru Oh sana Bagi Sang Raja Orang-orang Menganggil Daun Palem Kemudian Meletakkan Di Jalan Mengambil Jubah Kemudian Meletakkan Di Jalan Yesus Masuk Kota Yerusalem Dengan Tempik Sorak Yang Luar Biasa Tetapi Yesus Yang Sama Ketika Pontius Pontius Berkata Manakah Yang Harus Aku Bebaskan Yesus Atau Barabaskan Maka Dalam Gemoro Yang Sama Maka Orang-orang Berteriak Bebaskan Barabas Salibkan Yesus Bapak Ibu Saya Mau Ajak Bapak Ibu Menempatkan Diri Sebagai Seorang Murid Begitu ya Menempatkan Murid 12 Orang Biasa Ditransform Menjadi 12 Orang Yang Luar Biasa Itu dilakukan Yesus Selama 3 Setengah Tahun Mereka Makan Sama-sama 5 ketelur roti 2 ekor ikan Mereka Berlayan Bersama Mereka Kena Badai Bersama Mereka Hampir Dilempar Orang-orang Yahudi Bersama Mereka Tidur Sama-sama Mereka Melihat Orang Buta Dicerikan Mereka Melihat Orang Timpang Berjalan Orang Mati Dibanggikan 3 Setengah Tahun Tetapi Kisah Para Rasul Pasal Satu Ayat Yang Kedelapan Ini Merupakan Sebuah Statement Dari Yesus Kenapa Coba Saya Ajak Kita Melihat Sebuah Ayat Kita Coba Lihat Yohanes Pasal 16 Ayat 1-3 Yohanes Pasal 16 Ayat 1-3 Tuhan Yesus Berkata Begini Semuanya Ini Kukatakan Kepadamu Supaya Kamu Jangan Kecewa Dan Menolak Aku Kamu Akan Dikucilkan Bahkan Akan Datang Saatnya Bahwa Setiap Orang Yang Membunuh Kamu Akan Menyangka Bahwa Ia Berbuat Bakti Bagi Allah Mereka Akan Berbuat Demikian Karena Mereka Tidak Mengenal Baik Bapak Maupun Aku 3 Setengah Tahun Tidak Cukup Bagi Para Murid Untuk Menghadapi Tantangan Dan Pergumulan Selama Yesus Ada Mereka Ini Jadi Ring Satu Begitu Mereka Ini Jadi Orang Orang Terdekat Bahkan Ketika 5.000 Orang Laki-laki Kelaparan Yang Ada Cuman Lima Ketelur Roti Dan Dua Ekor Ika Apa Yang Yesus Lakukan Yesus Mengucap Berkat Kemudian Menyerahkan Kepada Murid 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 Yang Membagi Bagikan Roti Dan Ikan Ya Sehingga 5.000 Orang Laki-laki Bisa Makan Bahkan Belum Termasuk Perempuan Dan Anak-anak Begitu Yang Sisa 12 Bangku Begitu Kalau Di Menado Tidak Ada Sisanya Ini Bukan Karena Orang Languan Bukan Karena Biasanya Kalau Kita Pergi Ke Ibadah Biasanya Tuhan Rumah Sudah Siapkan Tas Cicak Tas Cicak Tahu Tidak Tas Plastik Yang Kecil Itu Jadi Memang Tuhan Rumah Sudah Tahu Eh Maaf Bro Saya Tidak Menyinggung Disini Tapi Kalau Ada Boleh Oh Sama Untuk Kita Waktu Itu Tidak Ada Jaman Yesus Kita Di Jaman Yesus Tidak Ada 12 Bakun Murid Murid Bukan Hanya Melihat Mujisan Murid Saya Senang Sekali Dengan Ada Sebuah Tempat Di Pinggir Danau Galilea Namanya Bukit Sabda Bahagia Mon Benit Juj Di tempat Itu Yesus Mengajar Tentang Delapan Kata Bahagia Berbahagialah Kamu Yang Miskin Di hadapan Tuhan Berbahagialah Berbahagialah Bapak Ibu Bisa Bayangkan Tadi Saya Lihat Di sini Waktu Saya Tanya Sama Tuhan Rumah Mana Pastor Charles Oh Akan Datang Beserta Dengan Senjata Allah Benar Dia Tarik Karena Keyboard Pake Alat Seperti Ini Luar Biasa Pake Salsist Seperti Ini Luar Biasa 2000 Tahun Yang Lalu Ketika Yesus Mengajar Karena sesudah itu Baru dia memberi makan 5000 orang laki-laki Berarti kurang lebih Ada 15000 orang Yang Ngikut Yesus Karena kita Menulis Yesus itu Kemana-mana Diikuti orang Berbondong-bondong Ya Banyak orang Ikut Yesus Mereka Berdesak-desakan Yesus di Kapernaum Mereka Pergi Ke Kapernaum Yesus Pergi Ke Gerasa Mereka Pergi Ke Gerasa Ya Kemana Yesus Pergi Berbondong-bondong Orang Untuk Apa Untuk Dengar Dia Mengajar Tentang Doa Memberi Pengajaran Memberi Perumpamaan Perumpamaan Dirham Yang Hilang Dan Lain-lain Saya bisa Bayangkan Kan tidak Pakai mic Tapi Kontur Tanah Di pinggir Danau Itu Dia Melandai Ada tebing Tapi Tidak Terlalu Curang Jadi Saya Bisa Bayangkan Dia Seperti Lagi Ngajar Orang Di Api Teater Yang Ada Kalau Di Kolosium Itu Yang Tangga Tapi Mungkin Secara Natural Mereka Duduk Di Batu Batu Yesus Ngajar Seperti Saya Dari Bawah Ngajar Dari Bawah Tapi Secara Teknik Akustik Kenapa 15 orang Bisa Dengar Apa yang Diajarkan Karena Biasanya Ada Tiupan Angin Dari Belakang Dari Danau Menerpah Suara Yesus Kemudian Membawa Suara Itu Naik Ke atas Karena Suara Itu Cenderung Lebih Ringan Kalau Kita Bicara Di Bawah Itu Yang Akan Lebih Dengar Lebih Mudah Terdengar Di bagian Atas Jadi Saya Bisa Bayangkan 15.000 Orang Mengajar Ketika Yesus Yang Ganteng Itu Yang Yang Tinggi Rambutnya Rada Apa Berombak Matanya Yang Biru Yang Jernih Kemudian Hidungnya Mancung Seperti Ya Seperti Kita Laya Yang Yang Wow Gitu Terus Dia Lagi Ngajar Berbahagia Mungkin Yang 15.000 Orang Gitu Oh Mereka Terpesona Dengan Yesus Mereka Terpesona Dengan Cara Yesus Mengajar Bapak Ibu Setiga Setengah Tahun Murid Murid Bahkan Banyak Orang Melihat Mujizat Tetapi Ketika Dia Memikul Salib Membawa Salibnya Sendiri Ke Bukit Golgota Bapak Ibu Dimana Murid Murid Ketika Orang Banyak Berteriak Salib Kan Yesus Dimana Orang Yang Matanya Dijelikan Dimana Yang Timpang Berjalan Dia Ditinggalkan Bapak Ibu Bener Enggak Kita Dia 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 Bawa Sendiri Dan Membawa Salib Bukan Bukan Kita Pikul Apa Gitu 2000 Tahun Lalu Yerusalem Itu Belum Ada Teknologi Aspal Beton Hot Mix Belum Ada Namanya Konkret Belum Ada Namanya Semua Cuma Berupa Susunan Susunan Batu Dan Kontur Tanah Di Yerusalem Itu Berbukit Bukit Karena Yerusalem The city Of the seven Hills Kota Yang dibangun Di atas Tujuh Bukit Memikul Salib Yang Berat Dimana Pengalaman Tiga Setengah Tahun Dari Murid Murid Bayang Kayak Ketika Mau Mati Guru Dimana Kau Guru Kami Mau Mati Bangun Guru Dimana Pengalaman Dari Petrus Yang Berjalan Di Atas Air Kemudian Dia Merasa Tiupan Angin Dia Merasa Wah Ini Waktunya Tenggelam Karena Petrus Tahu Berat Tubuh Manusia Itu Lebih Berat Dari Air Sehingga Pasti Seseorang Tidak Akan Ngambang Di Atas Air Dimana Petrus Yang Berseru Guru Dia Naik Ke Kayu Salib Bahkan Alkitab Keempat Injil Mengatakan Dia Menyerahkan Nyawanya Sebelum Dia Berkata It is Finished Sudah Selesai Misi Sudah Dijalankan Ayat Ini Ya Kisah Para Rasul Pasal Satu Ayat Kelapan Sudah Sudah Diingatkan Oleh Yesus Dalam Kisah Satu Ayat Empat Kamu Harus Tunggu Di Yerusalem Kamu Butuh Sebuah Kekuatan Khusus Kamu Butuh Suatu Suatu Kekuatan Untuk Memampukan Bapak 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 Baca Sejarah Sejarah Kereja Kekristenan Bisa Berkembang Sampai Di Negara Kita Di Indonesia Siapa Yang Kenal Indonesia Dalam Sejarah Tidak Ada Yang Dikenal Indonesia Kita Bisa Terima Kita Bisa Terima Karya Keselamatan Kita Jadi Kristen Karena Murid Murid Pergi Ke Ujung Dunia Yerusalem Judea Samaria Sampai Ke Ujung Dunia Yaakobu Sampai Ke India Yang Lain Lain Pergi Ke Seluruh Dunia Dan Dari Antara 12 Orang Rasul Hanya Satu Yang Mati Tua Hanya Yohanes Yang Di Asingkan Di Pulau Patmos Yang Lain Mereka Mati Petrus Disalib Dengan Kepala Di Bawah Semua Rasul Rasul Menderita Bapak Ibu Kalau Belajar Belajar Pengalaman Gereja Mula Mula Bapak Ibu Gereja Ini Bertumbu Dengan Subur Karena Darah Para Martir Saya Berapa Kali Ke Efesus Dan Saya Senang Efesus Di Turki Salah Satu Gereja Yang Ditulis Surat Oleh Rasul Yohanes Dari Pulau Patmos Setujuh Gereja Mula Mula Salah Satunya Efesus Efesus Itu Merupakan Jadi Pada Saman Abad Pertama Efesus Itu Merupakan Kota Metropolitan Kenapa Saya Bisa Menyimpulkan Kota Metropolitan Karena Efesus Itu Ada Di Pinggir Laut Pinggir Pantai Kota Pelabuhan Yang Yang Namanya Kota Pelabuhan Itu Pasti Banyak Transportasi Jalur Sutra Itu Bawa Rempah Rempah Dari Asia Kemudian Ditukar Dengan Dengan Silk Dari India Dan lain Sebagainya Jadi Kota Efesus Itu Sangat Sangat Kaya Sangat Rame Kalau Bapak Ibu Lihat Ada Amfiteater Jadi Amfiteater Ada Dua Macam Amfiteater Itu Kalau Yang Di Roma Itu Yang Di Kolosium Itu Amfiteater Romawi Biasanya Kalau Romawi Punya Itu Di Apa Seperti Stadion Tapi Kalau Yang Yunani Punya Biasanya Mereka Bikin Tebing Tebing Gunung Baru Mereka Susun Itu Amfiteater Di Kota Efesus Amfiteater Bisa Menampung 50.000 Orang Yang Nonton 50.000 Orang Itu 2000 Tahun Lalu Sudah Ada Sebuah Tempat Yang Namanya Selsus Selsus Itu Sebuah Perpustakaan Selsus Itu Perpustakaan Dalam Peradaban Dunia Pada zaman itu Peradaban Satu tempat Dilihat 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 Banyaknya Koleksi Kitab Dan Di Perpustakaan Selsus Mereka Mempunyai 5000 Koleksi Kitab Gulungan Kitab Saingannya Cuman ada Satu Perpustakaan Di Alexandria Kemudian Kalau Bapak Ibu Pergi ke Kota Efesus Disitu Ada Sebuah Kuil Dewi Artemis Sembahan Orang Romawi Orang Yunani Ya Orang Yunani Bikin kuil Disitu Dan Kuil Dewi Artemis Itu Menyebah Satu Dewi Namanya Dewi Diana Minta maaf Yang ada nama Diana Diana itu Dewi Kesuburan Tetapi Di kuil itu Di kuil itu Rupanya Majelis Majelis Kuilnya itu Menyiapkan Seribu orang Wanita Penghibur Jadi setiap Orang yang datang Masuk ke kuil Dewi Artemis Yang menyembah Dewi Diana Dihibur oleh Seribu orang Begitu Seribu orang Wanita penghibur Ya Sehingga Kota ini Menjadi kota yang Sangat ramai Bapak Ibu Tetapi Sejarah Alkitab Sejarah gereja Mencatat bahwa Jalan-jalan Di kota Efesus Pada gereja Mula-mula Setiap sore Menjelang sore Menjelang malam Seperti tadi Jalan-jalan Kota Efesus Efesus itu diterangi Dengan obor-obor Raksasa Apa obor Raksasa itu Sepotong kayu Yang besar Kemudian diatasnya Diikat orang Kristen Hidup-hidup Kemudian disiram Dengan minyak Dan setiap sore Jalan-jalan Kota Efesus itu Menyala Dengan terang Dengan 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 Obor-obor Manusia Orang-orang Kristen Yang dibakar Itu sejarah Gereja Yang tidak Mampu Dicatat oleh Alkitab Alkitab kita Terlalu kecil Untuk Menulis Setiap Setiap Penderitaan Kekesanan Bapak ibu Sudah diberkati Oleh Tuhan Dan Yesus Bila Kamu akan Peroleh kuasa Jika roh kudus Turun atas kamu Kenapa Karena dia tahu Penderitaan Demi penderitaan Akan dialami Oleh anak-anak Tuhan Dan ini Tidak hanya berlaku Bagi Bagi murid-murid 2000 tahun Memang 2000 tahun Yang lalu Kita Kita cenderung Melihat penderitaan Secara fisik Kita Kelihatan Menderita Karena kita Seolah-olah Fisik kita Yang menderita Ada sebuah kota Di Di Turki Dekat Efesus Itu namanya Dosunraya Dosunraya Itu merupakan Kota 7 tingkat Di bawah tanah Jadi 7 tingkat Di bawah tanah Jadi ada Storage-nya Di situ Ada hospital-nya Ada kamar-kamar Ada gerejanya Kenapa mereka Lakukan itu Karena Kekirsenan itu Dikejar Pengikut Yesus itu Dikejar Kenapa Bagi orang Bagi orang Yahudi Orang Kristen Itu adalah Ajaran bidat Ajaran sesat Yang harus Diminasakan Makanya Seorang Seorang Politisi muda Yang namanya Saulus Satu Satu Di antara 72 Anggota Sanhedrin Agama-agama Yahudi Anggota Mahkamah Agama Yahudi Saulus Mendapat Surat Untuk Mengejar Orang Kristen Untuk Membunuh Orang Kristen Yang kemudian Bertemu Dan Yesus Dan mengubah Namanya Menjadi Paulus Jadi Bapak Ibu Bisa Kita Kasih Connect Bahwa Pada Saat itu Kekristenan Bukan Sesuatu Yang Nyaman Seperti Kita Disini Bukan Nyaman Seperti Kita Di Manado Bukan Nyaman Seperti Di Indonesia Bukan Nyaman Seperti Di LA Kekristenan Bapak Ibu Merupakan Sebuah Ancaman Itu Bagi Orang Yahudi Bagi Orang Romawi Yang Sedang Menjajah Seluruh Dunia Maka Kekristenan Dianggap Merupakan Sebuah Benih Makar Wah Ini Orang Yang Begitu Banyak Ini Petrus Sekali hotbat 3000 Orang Bertobat Pertumbuhan Yang Luar Biasa Oh Ini Bisa Menjadi Pemerontak Mereka Bisa Aja Demo Kemarin Kita Lihat Di Universal Itu ada Demo Tapi Demonya Cuma Puter Puter Di Lampu Merah Di Traffic Light Kemudian Kalau Ijo Mereka Beri Mereka Terus Merah Jalan Raki Sambil Senyum Pada Saat Itu Roma Mungkin Berpikir Begini Mereka Bertama Dengan Banyak Dengan Cepat Bisa Aja Mereka Bikin Demo Roma Go Home Roma Sama Dintora Waktu Tahun 1945 45 Sama Sama Seperti Kita Waktu Hari Kemerdekaan Hidup Merdeka Atau Mati Bapak Ibu Indonesia Merdeka Dengan Mambu Runcing Kalau Bukan Karena Seizin Tuhan Mana Mungkin Tentara Belanda Pake Senapan Otomati Dilawan Sama Mambu Runcing Kecuali Dimnado Itu Dia Harus Nentak Kaki Tiga Kali Masih Pake Zaman Zaman Dulu Gitu Ya Kekristenan Menjadi Ancaman Bagi Orang Romawi Oleh sebab Itu Orang Romawi Nangkepin Orang Kristen Dimasukin Ke Kolosium Diadu Jadilah Di Yator Ini Berantem Pokoknya Sampai Mati Sampai Mati Dia Menang Siapa Yang Bisa Bunuh Lawannya Bisa Menang Bahkan Tidak Jarang Orang Kristen Dijadikan Hiburan Mereka Lihat Orang Kristen Lari Larian Lari Kesana Kenapa Dikejar Singa Lapar Oh Zaman Itu kan Belum Ada Netflix Bapak Ibu Jadi Hiburannya Cuma Seperti Itu Kalau Mereka Lihat Ada Orang Kristen Yang Dimakan Kepalanya Itu Jadi Hiburan Buat Mereka Kekristanaan Di gereja Mula-mula Bukan sesuatu Yang baik Tetapi Verma Tuhan Bila Semakin Ditekan Semakin Melebak Ya Tetapi Yang membuat Gereja Bisa Bertahan Sampai Hari Ini Adalah Rok Kudus Yang Dijajikan Tuhan Bagi Murid-murid Bisa Katakan Amin Bapak Ibu Sekarang Tantangannya Tidak Seperti Dulu Begitu Kalau Dulu Zaman Dulu Kalau Ada Yang Temuk-temuk Tangan Kayak Begini Di kampung Itu Dilempar Orang Ya Dulu Orang Temuk-temuk Tangan Nyanyi Kak Gita Tadi Itu Orang Bilang Apain Ibadah Sambil Cari Nyamuk Katanya Ngapain Lagi Ketawa-ketawa Tiba-tiba Nangis Tantangan Kita Bukan Seperti Itu Kalau Dulu Pendeta-pendeta Pendeta-pendeta Yang Membawa Injil Mereka Kemana-mana Naik Naik Apa Kalau Bahasa Indonesia Apa Ya Naik Roda Naik Gerobak Ditarik Ditarik Kuda Sekarang Tidak Seperti Itu Lagi Kalau Dulu Orang-orang Pantai Kosta Itu Orang-orang Yang Sederhana Yang Tidak Dianggap Tapi Hari-hari Tantangan Tidak Seperti Itu Tetapi Apakah Tidak Ada Tantangan Bapak Ibu Hari-hari Ini Pun Kita Menghadapi Tantangan Pergumulan Memang Memang Secara Ekonomi Kelihatan Sekarang Saya Lihat Wah Ini Jemaat Kamel Semakin Diberkati Luar biasa Amen Bapak Ibu Semua Karena Tuhan Tapi Tantangan Tidak Berhenti Pergumulan Tidak Tidak Berhenti Saya Bulan Januari Lalu Tanggal 7 Nah Tanggal 11 Januari Ibadah Perdana Gereja Kami Ya Di Citralen Saya Gembala Di Citralen Manado Ya Jadi Kami Ibadah Tanggal Minggu Itu Tanggal 11 Kalau Salah Eh Tanggal 11 Januari Ibadah Perdana Tengah Minggu Jadi Waktu Ibadah Ya Karena Minggu Ibadah Perdana Jadi Ibu Gembala Yang Hotbah Jadi Sementara Ibadah Saya Merasa Saya Sudah Limbung Gitu Ya Kayak Pusing Hilang Keseimbangan Kemudian Badan Lemes Kemudian Keringat Keringat Dingin Jadi Saya Kalau Nyanyi Saya Pegang Di Ada Meja Kecil Sambil Nyanyi Saya Pegang Di Meja Kecil Selesai Ibu Gembala Hotbah Ibu Gembala Langsung Selanjutnya Saya Serahkan Kepada Bapak Gembala Naiklah Saya Mimbahnya Tidak Terlalu Tinggi Bapak Ibu Cuman Sekitar 30 cm Naik Cuman 2 Trap Naik Tapi Saya Rasa Udah 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 Begini Jadi Jalannya Udah Udah Begini Nah Jemaat Kan Jemaat Saya Itu Kan Gereja Saya Citral Itu Saya Bangun Dari Nol Gereja Itu Bukan Pemekaran Bukan Sudah Bekas Ada Yang Melayani Saya Memang Bangun Dari Awal Cari Jemaat Kemudian Jadi Mereka Kenal Saya Jadi Waktu Mereka Lihat Saya Naik Terus Suara Saya Bukan Seperti Ini Suara Saya Hilang Bapak Ibu Jadi Kecil Suara Saya Kan Begini Jadi Kecil Jadi Begitu Verma Tuhan Begitu Selesai Ibadah Mereka Langsung Tarik Saya Bawa Saya Ke Dokter Dokter Bila Oh Kalau Gejala Ini Keringat Lemas Keringat Dingin Ini Tandanya Bapak Sedang Drop Gula Darah Jadi Darah Gula Darah Itu Lagi Turun Jadi Pulanglah Saya Karena Masih Tanggal 11 Januari Itu Kue Kue Natal Itu Masih Ada Bapak Ibu Maklum Gebala Kemana Mana Jemaat Yang Dikasih Semua Jadi Dikasih Semua Jadi Saya Bila Sama Jemaat Besok Besok Kalau Ada Hari Raya Tolong Kue Kue Topless Topless Itu Dikecilin Saja Yang dari Kertas Saja Tapi Waktu itu Saya pulang Saya makan Besoknya Masih Limbung Juga Masih Saya bilang Sama Istri saya Ayo kita Ke rumah sakit Saya punya Ada sesuatu Yang Yang Saya Paling Gak Suka Ke rumah sakit Tapi Sekali Itu Seperti Ada yang Bilang Rumah sakit Saya Ajak Istri Betul Dia juga Karena Kaget Dia Iya Jadi langsung Pergi Rumah sakit Rumah sakit Sirola Memang Disitu Ada Dokter Yang Jemaat Saya Jadi Rupanya Waktu kita Dokter Eko Kita Nih Rasa Pusing Kita Mau Periksa Di Di Apa Namanya Di Rumah sakit Karena Untuk Pasien BPJS Ada Asuransi BPJS BPJS Itu Kalau Masuk Di Sirolam Kalau Lewat Emergensi Itu Baru Dikover Oleh Insurancenya Oleh BPJS Begitu Kalau Kita Klinik Enggak Dikover BPJS Jadi Saya Masuk Lewat BPJS Lewat Emergensi Jadi Waktu Sampai Langsung Diperiksa Semua Di Check up Kemudian Di City Scan Kepala Saya Dokter Jemaat Saya Pikir Saya Kena Stroke Begitu Ya Atau Pecah Pemukul Darah Dan Lain Kemudian Diperiksa Segala Macem Ternyata Enggak Aman Kepala Seluruh Tensi Bagus Kolesterol Bagus Ternyata Gula Darah Saya 360 Bagi 360 Tapi Dokter Bila Ini Gak Apa Ini Sebentar Juga Dia Normal Lagi Jadi Tapi Waktu Sementara Menunggu Istirahat Di Kamar Karena BPJS Itu Mesti Nginap Tiga Hari Baru Di Cover Jadi Nah Udah Nginap Tiga Hari Sambil Nunggu Kemudian Saya Ngobrol Ngobrol Sama Dokter Ahli Saraf Saya Bilang Dokter Saya Juga Dulu Pernah Ada Kejadian Mirip Mirip Gini Tapi Waktu Di Bali Tahun 2015 Saya Kena Sebuah Sakit Yang Namanya Wallenberg Syndrome Wallenberg Syndrome Itu Adalah Penyempitan Pemuluh Darah Arteri Di Batang Otak Sini Kalau Sekarang Namanya Karetik Arteri Disease Sekarang Jadi Periksa Allah saya Ternyata begitu di katheter Katheternya cuma 10 menit Tindakannya Tapi hasilnya penyumbatan saya 57% Begitu 57% Jadi dia bilang oke kalau gitu kita tindakan Dipasang stand Dipasang ring Di pembuluh darah di kanan sini Jadi pembuluh darah yang dari kaki itu naik Sebelum dia ke otak itu lewat disini Jadi dipasang ring Jadi saya di dalam tubuh saya Bukan cuma di tangan disini Pakai ring Mahal lagi ringnya Kemudian Dipasang ring Bapak Ibu Semua berjalan dengan baik Di cover asuransi saya tidak keluar Biaya Dokter-dokter menano juga udah bagus-bagus Alat-alatnya juga udah cak Tapi bukan itu yang saya ingin Katakan bagi Bapak Ibu Saya ingin katakan kepada Bapak Ibu Tuhan bicara sama saya waktu malam tanggal 11 itu Rumah sakit Begitu Nah saya percaya ini suara Tuhan Melalui roh kudus Dalam hidup saya Coba kalau saya tidak ambil tindakan Mungkin saya pikir Ah ini mungkin kuasa kegelapan gitu Ambil minyak urapan Terus kita mandi pakai minyak urapan gitu Ditengking-tengking Padahal kita sendiri makannya yang Iya kan Begitu ya Segala sesuatu itu yang berkaki Bersayam Bersisik Kita makan semua Kita salahin Iblis Iya kan Begitu Jadi Yang mau saya katakan Bapak Ibu Yang kita hadapi bukan hal-hal yang secara fisik semata Tapi apa yang akan kita hadapi di masa yang akan datang pun Kita butuh roh kudus sebagai sumber kekuatan kita Tantangan dan pergumulan yang kita hadapi Tidak akan cukup sampai hari ini Akan semakin berat dan semakin berat Ya Kita sering ngobrol-ngobrol kan di jalan Aduh di Mnado tuh Sudah ada mobil listrik Bapak Ibu ya Mobil listrik Tapi yang kecil yang Bulling punya Yang kecil Begitu ya Yang kecil kayak Kotak korek api Begitu ya Sekarang orang Ternyata Masuk ya Iconik Wah Mulai banyak Mobil listrik Semakin banyak Kemudian saya Dilihat di Beberapa Referensi Bahkan di Cina Taksi Ada beberapa taksi Yang udah gak pake sopir Ya di Cina Mereka pake Mobil listrik Kemudian teknologinya Teknologi Tesla Begitu ya Autodrive Begitu Bahkan di Jakarta Rudy Halim itu Pedagang mobil-mobil mewah itu Dia sudah jual Dron Dron berpenumpang dua Gak tau Pasti disini lebih canggih lah Kita di Indonesia aja sudah seperti itu Jadi drone itu akan dijadikan Taksi Yang mengatasi Kemajatan Jakarta Misalnya dari Kemayoran Dia mau ke Blok M Misalnya Bisnismen Gak perlu sewa Helikopter lagi Pake drone Berpenumpang dua Tinggal pake Apa pake Jim Remote gitu ya Titiknya dimana Dia naik Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz kita kenal teknologi industri 5.0 segala sesuatu diambil alih oleh robotik akan semakin sukar akan semakin sulit keadaan kita semakin hari semakin dan tidak hanya sampai disini kejahatan juga semakin luar biasa begitu keadaan keadaan ekonomi ini akan diambil alih oleh orang-orang yang kaya semakin kaya miskin semakin miskin Bapak-Ibu itu juga akan mendegredasi iman kita mengikis iman kita dengan apa kita bisa bertahan apakah dengan kebitaran berapa pinter sih kita Hai berapa pinter kita Bapak-Ibu saya lihat saya ke Seattle itu downtown itu pusat kotanya setengahnya punya Amazon ya betul ya Amazon ya di Amazon itu sama Pastor Elisa sama Pastor Elisa kami diajak belanja di supermarket ya pengalaman ya Bapak-Ibu ya jadi Pastor Elisa masuk kita masuk ini pengalaman saya ya kalau Bapak-Ibu kan sudah sering saya kaget-kaget gitu itu tiga tahun lalu masuk di Amazon storenya yang jangka cuma satu orang cuma ada ibu-ibu yang XL di pinggir gitu terus kita masuk Pastor Elisa cuma scan dengan handphonenya kita masuk ke dalam terus silahkan ambil apa aja gitu saya saya suka sekali tumblr jadi saya ambil tumblr dua kami ambil tumblr gitu tumblr terus ada berapa snack lah kemudian eh ayo keluar gitu keluar saya nggak bayar nggak perlu bayar inilah teknologi Amazon itu tiga tahun lalu loh begitu begitu langsung kita keluar pintu supermarketnya langsung notifikasinya di handphonenya Pastor Elisa ambil dua tumblr itu ada harganya bentuknya ada gambarnya sudah secanggih itu apakah itu gambaran masa depan iyalah gambaran masa depan kan Bapak-Ibu ada di negara ini Bapak-Ibu tahu bagaimana teknologi ini mengambil alih industri dan lain sebagainya sehingga 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 apa kejahatan orang semakin bertambah orang karena purut orang bisa karena perut antara puru sama perut gitu ya antara perut sama puru puru kan bahasa penando ya jadi purut pasti viral nih gitu ya gitu ya soalnya biasa orang nanu itu apalagi orang nanu tembak langsung kayak saya begitu disini pasti banyak-banyaknya bahasa yang aneh-aneh akan tua minta maaf ya Bapak-Ibu karena perut orang bisa jadi kriminal ya karena perut karena pergaulan berita di Indonesia kemarin itu ada pejabat gubernur Papua ya anaknya umur 15 tahun perempuan dia di ketemu dengan seorang laki-laki di Jogja kemudian kenalan ditemukan tewas di tempat kos cowoknya yang umur 22 tahun begitu sekarang kejahatan dimana-mana ya hidup kita kita tidak tahu selangkah di depan kita kita tidak tahu apa yang akan terjadi Bapak-Ibu harta kekayaan bisa saja amplas bakrut tanpa tanpa ada tanda-tanda tubuh kita bisa tiba-tiba lemah karena sakit karena karena metabolisme tubuh karena fisik ini kita ini bukan Superman Bapak-Ibu tidak ada kebal tidak ada yang urat besi tulang baja otot kawat tidak ada dan semakin bertambah usia bukan semakin semakin menjaya semakin bertambah usia kita artinya kita semakin dekat sama expired date-nya ya kan ya kalau dulu waduh Bapak-Ibu masih wuah Boka masih rose rose rose-fan-manado Ada orang Tumaluntung Rose Pantumaluntung Waduh Tapi Bapak Ibu Berapa lama kita bisa bertahan menjadi Rose Yang tadinya kita Cium channel 5 Kalau lewat semerininya Wow Coba Kalau sudah anak Kayak begini sudah ada punya anak Sudah punya cucu Ya paling bawa minyak kayu Minyak kayu Minyak telon Kalau dulu Pastor Daniel Ini orang Tondano Kita ada Ada pepatah Orang Tondano bilang Kalau mau cari tahu siapa dia Seireen Siapa dia Waduh orang Tondano dulu Bapak Ibu Tidak ada yang bisa ngalahin Kalau cuma satu Kalau dua pasti Orang Tondano Mungkin di tempat lain juga Tapi Tondano kan kampung saya Di sana Di Di Mnado Itu Orang-orang Tondano itu suka sekali pakai sepatu koboi Yang lancip Haknya miring Budsnya sampai di atas Pakai bekel Apa Apa Sabuknya Pakai bintang Topi koboi Pastor John Pelfry Pastor John punya Pria komapa Mereka itu Seu hobi pakai begitu Sama gembala-gembalanya Itu juga pakai begitu Betul-betul Sekarang sekali Sekarang sekali Coba tanya nanti Pesan apa Itu bapak-bapaknya pesan apa Sama Pastor John Pesan apa Dasikoboy itu Dasikoboy Tondano itu lho Mereka kalau pakai jeans Satu par Pakai topi Nanti kalau Kalau ketemu Ada rokok Gitu Bos Ada rokok bos Bos Bapak ibu Orang Tondano itu Kalau masih muda Kalau buka jalan Buka dada Kancingnya dibuka Tiga Itu Yuki Dada yang bidang Ada teman saya Begitu Karena dia waktu Di sekolah Waktu belajar Bahasa Inggris Disuruh baca Tekst Bahasa Inggris Terus dia baca Ada satu Kata Tanya Bertanya Apa kalau bertanya How Dia baca How Jadi sejak kecil Terlalu panggil Nama How Makanya Jangan salah bicara How itu Dia Ini sedikit Preman Di dadanya Ada Tato Musuh Tak kucari Bila ketemu Tak kulari Tiga hari Kemudian Dia dipukul Tiga orang Pukul dia Waduh Satu minggu kemudian Tato nya nama Asa Jangan Keroyokan Musuh Tak kucari Bila ketemu Tak kulang Asa Jangan Keroyokan Tapi sekarang Kalau pulang Kampung Waduh Sekarang teman-teman Umuran saya itu Sekarang mereka Pakai Apa Pakai Kaos Sweeter Sambung jaket Pakai Slempang Pakai Apa Apa Sial Oh gitu ya Aduh Kemudian pakai Gupluk Kopi Gupluk Dimana Musuh tak gue cari Bila ketua-tua lari Kalau sekarang Ketemu Aduh Itu nona-nona dulu Yang semeriwing Semeriwing Gitu Aduh Rambutnya Sosadiki Kalau baca Kalau baca Baca Alkitab Ditarik Ada kan disini Begitu ya Begitu Terus giginya Mulai goyang Iya Itu kita Saya juga Begitu Ini cuma Passingnya Kayak begini Isinya Sebenarnya Pentium Tapi saya Mau katakan Malam ini Saya tidak akan Berkata panjang Kita butuh Kekuatan khusus Menghadapi tantangan Dan perkumulan Anda semakin Tua loh Bukan semakin Kuat Bukan Tantangan Di depan kita Kita tidak tahu Apa yang terjadi Di depan kita Apa kekuatan kita Tidak ada yang Jadi kebanggaan kita Tapi kita butuh Kekuatan Dan itu dilihat Yesus 2000 tahun Yang lalu Kamu harus pergi Ke Yerusalem Menanti janji Bapak Janji Bapak itu Apa Rok kudus Kalau roh kudus Turun atas kamu Maka kamu akan Beroleh kuas Kuas yang menghancurkan Alkitab Dalam Alkitab Bahasa asli Itu ditulis dengan Kata Dunamis Begitu ya Dalam Alkitab bahasa Inggris Memang ditulis dengan Kata power Tetapi Dunamis itu Artinya Miraculous power Ya Kuasa mujizat Itu kita butuhkan Dalam menghadapi Tantangan dan Pergumunan Dan itu kita butuh Bukan cuman buat kita Anak-anak kita butuh Ya Bukan cuman Anak-anak kita Kita juga butuh Dalam berusaha Bekerja Membangun rumah tangga Membangun karir Membangun masa depan Kalau tidak Kita mau berjuang Dengan cara apa Ya Kalau mau lihat di Di Amazon itu Saya lihat di Seattle Itu ternyata Banyak Eksekutif mudanya Banyak orang dari India Begitu Ternyata banyak orang India Di sana Saya tanya Ngobrol-ngobrol Saya bilang Banyak orang India Mereka cuma pakai sepeda Di pusat kota Oh sekarang tuh Orang-orang India IQ-nya gila-gila Ya Mereka ke pintarnya Ada yang jadi dokter Di usia 20 tahun Begitu Kita mau bersaing Dengan siapa Kita kan Waktu kecil Banyak makan singkong Singkong Makan kawok Jadi pintar Kayak gimana Begitu Di sekolah lebih banyak Dikantik daripada Di ruang kelas Bener loh Seringkali Waktu terima raport Aduh Papi Itu gurunya Kehabisan tinta warna hitam Jadi dia pakai tinta warna merah Semua Dengan cara apa Kita mau bertahan Ini Orang Tubuh kita ini Bapak Dengan apa Bapak ibu mau ngegym Makan Multivitamin Mau jaga Kesehatan Tapi tubuh ini Semakin Harus semakin lemah Kita bilang Tubuh ini Kemah ini Akan dibongkar Sakit penyakit Sekarang tidak menentu Saya dua kali Kena covid Dua kali Kena covid Saya Ya Tapi saya bersyukur Ini bukan karena Kekuatan saya Banyak teman-teman saya Yang Inna Nikeke Inna Nilahi Inna Nikeke Oke Banyak Banyak yang Mendahului saya Banyak pimpinan gereja Banyak orang-orang penting Kalau bukan Tuhan Kalau bukan Kekuatan Roh Kudus Siapa kita Apa yang mau kita banggakan Tidak ada yang bisa kita banggakan Oleh sebab itu Apa yang harus kita lakukan Tuhan Di Yerusalem 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 adalah rumah doa Yerusalem adalah pusat rohani Pusat spiritual Ya Bagi tiga agama besar Yahudi Kristen Kemudian Agama yang berkembang 600 tahun Sesudah Yisus Islam Kita harus kembali Kepada kualitas rohani kita Menanti janji Bapak Dan bukan hanya sampai disitu Mereka bertekun Dalam doa Bapak Ibu nanti lihat Dalam kisah para Rasul Pasal yang kedua Dan seterusnya Mereka bertekun Dalam doa Mereka Kembali kepada cinta Mereka kepada Firman Tuhan Mereka menaikkan Kualitas rohani mereka Dan meminta Kepada Kepada Tuhan Dalam ketekunan Maka Kisah para Rasul Pasal dua Pada hari Pantekosta Di kamar lotek itu Terdengarlah Sebuah gemuruh Yang besar Kemudian tampaklah Lidah-lidah api Berterbangan Dan hingga Pada setiap mereka Dan mereka penuh Dengan roh kudus Petrus yang penuh Dengan roh kudus Ketika jalan Masuk ke Kebaik alam Ada orang yang Minta-minta Minta-minta Kita juga Tadi pagi ada Orang minta-minta Di restoran Minta doi Sir Tapi Petrus yang penuh Dengan roh kudus Berkata Uang dan emas Dan perak Tidak ada padaku Tetapi dalam nama Yesus Bagit dan berjalan Bayang-bayang Petrus Menyembuhkan Orang-orang sakit Siapa Petrus Petrus yang menyangka Yesus Petrus yang hampir Tenggelam Petrus yang penuh Dengan emosi Mengangkat pedang Dan memotong Kuping dari Markus Petrus yang sangat Lemah Yang ketakutan Ketika wanita Wanita Mulai berkata Datang dan berkata Eh bukankah Engkau murid Yesus Bukan Bukan Kukuruyo 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 Dia menyangka Yesus Tetapi Petrus Yang penuh Dengan roh kudus Dia berdiri Dengan gagah Dan berkotbah Tiga ribu orang Bertaubat Bahkan bayang-bayang Yang menyembuhkan Orang sakit Itu yang kita butuhkan Kuasa The power of miracles Kita butuhkan Dalam menjalani Hidup kita Mari saya undang Bapak-bapak Pastor-pastor Untuk Kita mau nyari ya Begitu Tiga ribu orang Terima kasih.